Intro Oke, jadi untuk pembahasan video kali ini Disini kita bakal membahas tentang Gimana sih cara setting yang terbaik Untuk aplikasi KineMaster Nah buat kalian yang mungkin banyak tanya Ataupun sering nanya Mengenai channel gue ini Channel yang pertama ataupun channel yang kedua Itu editnya menggunakan apa Dan aplikasi apa By the way, Alhamdulillah gitu ya teman-teman ya Sampai memiliki dua channel yang aktif Termasuk channel yang ini Gue masih proses editingnya juga Masih menggunakan handphone Dan untuk aplikasi support gue ini adalah Aplikasi KineMaster Nah jadi untuk pembahasan video ini By the way, kalian terserah Boleh aplikasi KineMaster Mood Pro gitu ya teman-teman Ataupun mungkin kalian menggunakan aplikasi KineMaster Bawaan dari Playstore itu sama aja Dan juga buat kalian yang sekiranya Menggunakan versi Pro-nya Ataupun versi Mood-nya di versi berapapun itu Sama aja settingannya Nah jadi buat teman-teman yang sekiranya device kalian Mungkin Mungkin gitu ya teman-teman ya Mengalami masalah pada saat kalian editing Seperti kualitas videonya gak jernih Ataupun mungkin mengalami patah-patah Dan juga mengalami dubbing Suara yang kurang jernih Teman-teman bisa setting Ikuti aja ya tutorial yang gue sampaikan di video ini Jadi udah guys ya Gak perlu lama-lama Sebelum masuk ke video tutorialnya Seperti biasa Pastikan kalian sudah subscribe Dan juga aktifkan tombol lonceng ya guys ya Biar gue semakin bersemangat Untuk membuat konten selanjutnya Di channel ini guys ya Oke sekarang itu langsung aja masuk Ke pembahasan videonya guys Oke jadi trik yang pertama ini Yang sering gue lakukan pada saat Gue mau mulai proses edit Itu selalu gue menghapus file cache File cache ataupun file sampah Dari aplikasi kinemasternya sendiri Karena gue percaya aplikasi file sampah Ataupun folder sampah tersebut ya teman-teman Apabila kita tidak hapus Gue percaya itu 30% dapat menyebabkan masalah Pada saat kita proses editing Jadi gue sarankan untuk aplikasi kinemaster ini Kalian hapus terlebih dahulu File cache-nya ataupun file sampahnya By the way untuk device ini adalah Xiaomi Jadi untuk hapus 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 file cache-nya sama aja Seperti handphone lainnya Teman-teman untuk aplikasi kinemasternya Kalian tap aja lama Lalu kalian tap di bagian info APL Dan kalian langsung tap saja Di bagian tulisan hapus data Dan kalian jangan pilih hapus semua data ya Hanya cukup perlu bersihkan cache-nya aja Ataupun bersihkan file ini ya File cache ini nih Nah jika sudah terhapus Maka menurut gue ini Gue lebih percaya pada saat file cache-nya Sudah terhapus Proses editing gue akan jauh lebih lancar Lalu selain itu Untuk lebih mempermudah kalian Dan juga lebih nyaman Pada saat kalian proses editing Menurut gue yang recommended itu Kalian menggunakan fullscreen layar Terhadap aplikasi kinemasternya juga teman-teman Kita setting terlebih dahulu Untuk settingan fullscreen layar Terhadap aplikasi kinemaster Caranya teman-teman langsung masuk aja Ke bagian menu setelan Nah di bagian menu setelan ini Teman-teman langsung scroll aja ke bawah Lalu kalian tap di bagian tampilan Dan disini kalian scroll lagi ke bawah Kalian akan menemukan tampilan layar penuh Nah teman-teman tap aja tampilan layar penuh Nah disini teman-teman scroll lagi ke bawah Dan kalian tap di bagian pusat kontrol Dan layar notifikasi Nah di bagian pusat kontrol dan layar notifikasi ini Kalian tinggal tap saja di bagian fitur yang kedua Notes untuk APL tertentu Jadi buat teman-teman yang sekiranya layar handphone kalian itu Berbentuk seperti tetesan air Ataupun mungkin tompel ya Di tengah-tengah kayak gitu Yang menutupi layar handphone kalian Kalian bisa aktifkan fullscreen layar ini Biar mempermudah kalian pada proses editing videonya Teman-teman scroll aja ke bawah Dan cari aplikasi kinemasternya Nah disini keterangannya sudah selalu tampilkan notes Jadi buat teman-teman yang sekiranya belum fullscreen layar Tampilan ini proses Maaf setelan ini masih otomatis ya teman-teman ya Jadi kalian tinggal ubah saja Dari otomatis menjadi selalu tampilkan notes Nah langkah yang berikutnya Selain kalian setting di bagian Apa? Tampilan penuh layar ya Dan juga kalian hapus file cache Kalian juga ada beberapa trik yang perlu kalian setting Di aplikasi kinemasternya langsung Disini langsung aja kalian buka aplikasi kinemaster di handphone kalian guys Oke jadi disini gue sudah buka aplikasi kinemasternya Buat kalian yang misalkan penasaran Bang versi kinemaster yang gue pakai itu versi berapa sih Nah disini kalian bisa perhatikan untuk pengaturan di tentang kinemaster Yang versi yang gue gunakan adalah versi pro Ini adalah versi 5.0.7.2 dengan resolusi 1440.gp Jadi buat kalian seperti yang gue katakan di awal Untuk versi kinemasternya boleh yang pro Terserah ya teman-teman ya Boleh versi original tuh sama aja Nah disini kalian bisa perhatikan Untuk kinemaster gue adalah pengguna premium Yaitu udah pasti pro ya guys ya Nah sekarang langkah yang berikutnya Buat kalian setting di aplikasi kinemaster ini Selain kalian setting di bagian fullscreen layar Dan juga hapus file cache Kalian tap terlebih dahulu di bagian beranda kinemaster ini Tulisan ataupun tap di bagian tulisan pengaturan Lalu kalian tap saja di bagian informasi kemampuan perangkat Nah informasi kemampuan perangkat Disini ada keterangan untuk resolusi Yang bisa gue gunakan pada saat gue explore video ke galeri handphone Itu kurang lebih 1440p resolusi QXD ya teman-teman ya Atau sama dengan lebih tinggi dari 1080p Namun menurut gue kurang recommended Apabila kalian explore video Menggunakan kinemaster ini Menggunakan device handphone gitu Ataupun device android ke galeri handphone Itu bisa saja terjadinya patah-patah Di hasil video yang sudah kalian edit Karena itu biasanya terjadi pada saat kalian Mungkin gak sesuai ataupun kurang tepat menyesuaikan bitrate nya Jadi untuk resolusi sih menurut gue recommended Paling tinggi 1080p nya aja Nah jadi di bagian informasi kemampuan perangkat ini Kalian jalankan analisis terlebih dahulu Agar si aplikasi kinemaster ini bisa berjalan normal Dan juga apa ya stabil terhadap Yang memang sesuai kemampuan handphone kita gitu teman-teman Jadi caranya langsung aja kalian tap di bagian titik 3 Yang ada di pojok kanan atas ini Dan kalian langsung tap saja Jalankan analisis sekarang Nah jika ada keterang seperti ini Kalian tap saja jalankan analisis sekarang Dan tunggu untuk proses analisis kinerja perangkat keras sedang berlangsung Jadi pada saat proses seperti ini Kalian jangan keluar dari aplikasi kinemaster nya teman-teman ya Jadi pastikan untuk layar handphone kalian juga Jangan sampai redup ataupun mati ya teman-teman Jadi kalian tunggu aja prosesnya hingga selesai Oke jika kalian sudah berhasil hingga 100% Untuk mengetahui menjalankan analisis kemampuan handphone kalian Terhadap aplikasi kinemaster Maka untuk ratingnya nanti kalian bakal mengetahuinya sendiri ya Sesuai device yang kalian punya Untuk layar solusi yang bisa gunakan memang tetap di angka 1440p Jadi cukup tinggi Mungkin ini bisa berbeda dengan device yang kalian punya Mungkin aja untuk device yang kalian punya paling mentok itu hanya 1080p Atau mungkin buat kalian yang mungkin ya Device ini memang speknya rendah seperti itu Mungkin aja resolusi 1080p aja mungkin tidak tersedia Jadi itu gak jadi masalah Kalian langsung aja back di bagian informasi kemampuan perangkat ini Dan sekarang pada saat kalian sudah berhasil Untuk mengetahui analisis perangkat kalian Kalian scroll ke bawah Dan kalian bisa perhatikan di paling bawah banget ya guys ya Ini ada pengaturan canggih dan eksperimental gitu ya Disini kalian tap Nah disini ada beberapa fitur yang bisa kalian aktifkan Biar si performa dari aplikasi kinemasternya itu stabil Dan juga bisa menghasilkan video yang memang Dengan kualitas XD gitu ya temen-temen ya Nah jadi seperti yang sering gue setting Di bagian pengaturan canggih ini Hanya ada beberapa aja gak keseluruhan dari semua fitur ini gue aktifkan ya guys ya Jadi gue selalu mengaktifkan di bagian poin yang ketiga Izinkan penyimpanan hingga 60fps Ini penting banget ya Menyimpan hingga 60fps Jadi resolusi video kita semakin jernih dan juga smooth Gak patah-patah dan juga gak blur guys Lalu kalian aktifkan juga di bagian penambahan klip video hingga 240fps Nah jika sudah kalian disini kan ada keterangan ya Peringatan mengimpor frame rate hingga 240 dapat menyebabkan aplikasi mati Atau masalah tidak terduga lainnya Karena melebihi spesifikasi perangkat keras Disini kalian tap saja tetap lanjutkan Gak usah khawatir karena kalian sudah menjalankan analisis Terkecuali kalian belum menjalankan analisis Lalu di fitur berikutnya kalian aktifkan lagi di bagian mode lapisan video tak terbatas Nah jika sudah kalian lagi tap lagi tetap dilanjutkan Nah jadi untuk pengaturan canggih ini Yang sering gue gunakan selama gue ngonten gitu Ataupun upload video ke youtube Ini selalu menggunakan seperti ini settingan di pengaturan canggihnya Jika kalian sudah paham kalian tinggal back Nah sekarang kita membahas tentang cara explore videonya itu settingannya seperti apa Disini akan gue buat proyek dulu Dengan ration 16.9 Akan gue contohkan mungkin menggunakan video yang ini aja guys ya Sebagai contoh aja video-video pendek aja Ataupun video yang lainnya mungkin yang ini aja Nah pada saat kalian proses editing Biasanya kan kalian kan tap frame seperti ini Untuk menambahkan gerak-gerak lain Pokoknya tema-tema yang lain ya guys ya Nah misalkan kalian sudah selesai ngedit nih Intinya kalian sudah selesai ngedit Semuanya nih kalian sudah selesai edit Katakanlah ini sudah semuanya kalian selesai edit Berarti untuk proses lanjutnya kalian tinggal save aja Ataupun explore video ini ke galeri handphone kalian Nah kalian kan langsung tap di bagian tanah panah di pojok kanan atas ini nih Lalu di bagian keterangan resolusi dan juga laju bingkai Ini kalian bisa perhatikan guys ya Yang menurut gue recommended resolusi paling tinggi cukup 1080p aja Karena tadi juga gue sudah katakan pada saat kalian menggunakan 1440p Dengan resolusi yang lebih jernih dari 1080p ya 4440p lebih jernih dari 1080p Namun itu gak recommended pada saat kalian menggunakan device perangkat handphone Nah apalagi kalian explore video ke galeri di handphone kalian itu Bisa menyebabkan hasil videonya itu patah-patah Nah jadi kalian gue recommended banget nih Menggunakan aja kalian gunakan 1080p 1080p dan untuk fps ataupun laju bingkai Kalian gunakan 60 fps ya teman-teman ya Biar nanti pada saat tersimpan di video Videonya tersimpan di galeri handphone kalian itu Tetap menghasilkan hasil video sesuai editan kalian Nah jadi nanti pada saat kalian sudah edit seperti ini Gue sarankan untuk bagian yang tengah nih Ada keterangan rendah dan juga tinggi Garis merah ya garis pink Ini gue gak pernah kutak-kutak Karena menurut gue Ini harus akurat ya teman-teman ya Menyesuaikan bitrate ini ya Laju bit ya Disini kan laju bitnya gue menggunakan 850 mbps Jadi pada saat kalian setting-setting di bagian laju bit ini Kalau itu tidak sesuai dengan kemampuan handphone kalian Itu bisa menyebabkan hasil video kalian patah-patah Di hasil galeri handphone kalian Jadi gue sarankan kalian di bagian settingan Sebelum kalian explore videonya Kalian cukup perlu menggunakan settingan di bagian resolusi Dan juga laju bingkainya aja Dan jika sudah kalian tinggal tap simpan aja guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax